Nah ini adik nanya nih ya, mumpung adik nanya, yaudah sebut aja langsung kontennya. Jadi kata gini bu, kalau tumpang kopi, ya tapi kekutunya dibilang tolong dong dibuat adegan dalam masa kok pindah ke tumpangan kopi gitu kan ya. Halo sahabat sales dimanapun anda berada, jumpa lagi dengan saya Nami Lani, dalam youtube channel kos Antonius Arief yang membahas tentang selling dan marketing. Nah ada yang pernah denger gak sih tentang hypnoselling? Apalagi nih ya, kok bisa ada hypno-hymnoan dalam selling ya? Nah buat tau lebih jauh, yuk kita simak yang berikut ini ya. Sebelum anda lanjut nonton video ini, silahkan anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman anda, sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun anda berada, jumpa lagi dengan saya Nami Lani, dalam youtube channel kos Antonius Arief. Dan saat ini sudah ada bersama saya, Coach Arief. Halo Coach. Halo. Apa kabar Coach? Baik. Sehat ya Coach? Sehat. Masih lemas kayaknya Coach? Iya, karena kebanyakan ngajar ini, korporat. Wow. Di masa-masa Covid ini, jadwal lumayan cukup padat. Wow, malah banyak jadwalnya ya Coach ya? Banyak jadwal karena banyak perusahaan-perusahaan yang ingin ini di-fasilitating supaya penjualannya naik. Wah, iya bener sekali ya di masa seperti ini. Oke Coach, nih, kita kan sering dengar nih Coach tentang hipno-hipno selling nih. Apa sih sebenarnya hipno selling ini ya Coach ya? Kok berbobo-bobo hipno gitu kayak? Apakah jualan dengan hokus-fokus atau gimana nih Coach nih? Sebenarnya, kalau saya katakan ya semua konsep penjualan itu sebenarnya melakukan pendekatan hipnosis sih. Jadi kalau orang pada saat jualan, dijual, kemudian dia jadi beli, kan dia terhipnosis kan? Dia happy, dia beli barang hipnosis, betul kan? Nah, juga ketika ditanya dan digali informasi, mereka juga terjadi ada sebuah informasi tertentu. Itu juga sebenarnya selling sebenarnya. Nah, cuma hanya di konsep hipno selling, difokuskan ada beberapa titik. Jadi ada fokus yang lebih berbeda dibandingkan penjualan yang cara normal, cara biasa. Nah, jadi kalau istilah saya itu ada, kalau di konsep kita kan ada psychology selling, ada konsep penopi selling, terus kemudian ada teknik virtual selling, atau social selling, terus ada hypno selling, gitu ya. Jadi kalau hypno selling, cuma pendekatannya menggunakan pendekatan hipnosis sih. Cuma itu aja ya pendekatan beda. Nah, yang pertama ketika di hypno selling, yang difokuskan adalah tentang teknik menjalin hubungan. Nah, sebenarnya kalau ditanya, apakah teknik selling yang lain, apakah menjalin hubungan? Menjalin hubungan juga kan? Nah, karena teknik menjalin hubungan, menciptakan jadi akrab, itu kesannya sudah terhipnosis. Memang ada, kalau dalam pelatihan, kalau di offline, kita bisa menunjukkan, gitu loh. Jadi, misalkan contoh, saya sama Bu Ana, kemudian saya menirukan gerakan saya kepada Bu Ana, gerakan saya disamain sama gerakan Bu Ana, terus nanti Bu Ana nurut. Jadi, misalkan saya mundur ke belakang, Bu Ana ikut mundur ke belakang. Saya garuk-garuk kuping, Bu Ana ikut garuk-garuk kuping. Itu yang disebut namanya, sebenarnya kelihatannya itu yang menjadi hypnosisnya. Itu yang pertama. Jadi, teknik yang pertama adalah jalin hubungan. Teknik kedua, sebenarnya dalam menjalin hubungan, juga bagaimana membuat orang tersebut masuk ke kondisi trans yang dalam. Nah, masuk kondisi trans, kita balikin lagi ke teori hypnosis. Ada yang namanya beta alpha theta delta. Alpha itu artinya fokus. Nah, kalau artinya fokus, artinya kayak Bu Ana sekarang lagi ngomong sama saya, itu juga terfokus, itu yang disebut kategorinya adalah alpha. Nah, berarti kalau kita bisa gaining attention kepada customer, maka apa yang terjadi? Dia fokus nggak? Fokus juga. Berarti sudah masuk ke kondisi trans juga. Nah, yang berikutnya adalah kalau di hypnosis, ada istilah yang namanya deepening, dibuat kondisinya lebih dalam, trans. Nah, gimana caranya bikin dalam? Kalau kalau kondisinya kita lagi relax, dia dimakin dibuat relax, jangan semakin tegang. Karena otak manusia yang pertama ada reptil, itu yang akan membuat membatalkan jadi perjanjian pembelian. Maka, ada teknik lagi yang berikutnya adalah dengan cara dibuat supaya mereka makin nyaman sama kita. Nah, semakin nyaman, semakin deket, dia akan semakin akrab. Nanti kalau sudah dalam, sudah oke, baru kita berikan presentasi penjualan. Presentasi penjualan atau sama dengan sugesti. Jadi, ada memang teknik-teknik yang dimana ada 32 kata menjual. Jadi, ada 32 kata menjual, kata-kata bahasa-bahasa hypnosis, yang digunakan supaya orangnya masuk semakin dalam. Contoh yang paling sederhana, 32 kata ya, salah satunya katanya adalah, saya menggunakan kata kamu atau Anda, bukan kata saya. Jadi, misalnya ngomong gini, Pak, saya ini, saya ingin menawarkan kepada Bapak. Jadi, saya ingin menawarkan Bapak produk saya ini, nah itu saya. Tapi diganti jadi kamu atau Anda, atau produk Bapak. Pak, produk ini berguna untuk Bapak, jadi kebaliknya ke sana, ke customer. Itu contoh satu. Yang kedua, ada kata manfaat. Atau kata cinta. Atau macam-macam kata lainnya. Jadi, itu kata-kata yang digunakan 32 kata menjual. Nah, bahasa-bahasa hypnosis ada macam-macam, Bu. Ada kata semakin dan semakin. Misalnya, contoh, semakin Anda, semakin Anda merasakan ini manfaatnya buat hidup Anda, semakin Anda ingin tertarik membeli lebih dalam. Nah, kayak gitu contoh. Jadi, kalimat semakin-semakin. Jadi, bisa dipakai iklannya, Coach? Bisa, bisa banget dipakai iklannya. Atau kata lain, misalkan, contoh, pakai konsep yang namanya embedded command. Embedded command adalah memberikan kata perintah, supaya orangnya nurut sama kita dan ngakuin. Contoh, misalnya, ngomongnya tadi sebelumnya, silakan Bapak menandatangani dokumen ini, tapi diganti jadi, silakan Bapak tandatangani dokumen ini. Jadi, embedded command. Jadi, ada kata perintah yang membuat orang melakukan. Berarti men-nya nggak ada, gitu ya? Men-nya nggak ada. Karena kalimat me, me itu depan me, itu artinya menjadi kata kerja. Jadi, kata perintah adalah langsung bukan menandatangani, tapi tandatangani. Bukan ditandatangani, itu kan berarti bentuknya pasif. Nah, ini berarti pakai bahasa Indonesia banget. Berikutnya lagi, apa lagi? Jadi, misalkan, contoh, ketika dia mengatasi keberatan, orangnya bilang, kayaknya harga barangnya mahal deh, kayaknya. Nah, kita jawabnya gampang. Setuju banget. Memang betul. Pemikiran Anda bahwa harganya mahal. Dan, nah, kalian gemet pakai dan, abis itu Anda tetap mengeluarkan argumen. Yang artinya, Kok nggak boleh pakai tapi ya? Tidak boleh tapi. Karena kata tapi, akan membuat kesannya bahwa tidak setuju. Jadi, kita membuat sakan-akan dia jadi satu alur, pokoknya lo setuju aja deh, lo ikutin aja deh, nggak usah banyak mikir deh. Eh, gitu, Bu. Nah, setelah itu dibuat konsep closing. Nah, closingnya juga pakai teknik bahasa hipnosis. Misal, contoh, kalimat tadi kan silahkan tanda tangan, tapi bisa juga menggunakan talimat lagi yang berbeda. Misalkan, contoh, pakai konsep hipnosis, ada konsep yang namanya yes set. Jadi, tiga kali mengatakan yes, orang yang mengatakan yes, langsung di-closing. Contoh yang sederhana, Bu. Gampangnya gini. Bapak tadi sudah melihat produk ini. Itu pasti jawabannya? Iya. Nah, dan Bapak juga sudah melihat benefit-nya. Pasti jawabannya? Iya lagi. Dan Bapak sudah mengerasakan bahwa produk ini berguna untuk Anda. Gimana kalau sekarang langsung saya bungkus? Nah, kayak gitu contoh. Jadi, itu sudah jadi konsep hipnosis. Atau menggunakan pendekatan use of all. Karena itu bahasa hipnosis juga. Bapak mau ngambil dua atau tiga? Bapak mau ngambil warna merah atau warna biru? Artinya tetap ngambil. Itu kayak kalau saya beli ayam, biasanya gitu. Oh, berarti tuh ayamnya sudah jualan hipnosis. Oh, iya salah satu fast food yang besar kan suka ditawarin. Ibu, mau dengan ini atau mau pilih ini, gitu. Oh, maksudnya ayam tepung? Iya. Oh iya, ayam tepung. Karena mohon maaf ya, KFC. Karena kita nggak ngiklanin KFC ya. Oh iya, tapi kita sebut juga tetap KFC. Iya. Itu karena ada pelatihnya, ada trainernya. Jadi trainernya ada yang ngajarin. Kan gitu, Bu. Kan ibu tahu, salah satu master practitioner of NLP kita kan juga dulu pernah kerja di sana. Wah, iya, iya, benar. Iya, kan? Iya, iya, pakai wajar. Bajarnya di tempatnya korporal. Iya, tempat belajar di tempat korporal. Oke, iya, Pak. Jadi, cuma seperti itu ya. Ya, sebenarnya konsep hipnosis sih. Jadi, bukan seperti yang kayak dibilang, hipno itu. Hipno, misalnya tidur. Itu ya, tidur. Ya, sebenarnya kita secara nggak langsung banyak pakai kata-kata. Kata yang tertentu sih, yang penting adalah jalin hubungan. Karena, kalau menjalin hubungan, resistennya akan berkurang. Jadi, resistennya akan berkurang, kita hilangkan resisten, supaya orangnya nurut. Lebih karena sana sih. Ya, jadi bukan lagi ini ya, sahabat sales, bukan seperti, kayak tadi, Coach Arus bilang, tidur. Terus nanti orangnya tidur dan tiba-tiba tanda tangan atau beli nggak gitu ya. Tapi memang ada sainsnya ya. Ya, lebih fokusnya ke bahasa hipnosisnya. Lebih fokusnya ke jalin hubungannya. Lebih fokusnya adalah mendekati orang yang nurutin. Lebih fokusnya kepada closingnya, pada saat melakukan closing. Jadi, hypnoseling ke arah sana sih. Jadi, cara pendekatannya. Jadi, gimana caranya kita memasukkan sugesti tertentu, atau bahkan juga ada teknik yang cukup unik, Bu, di teknik hypnoseling kita, Bu. Hypnotic selling ya, kalau saya ingin hypnotic selling. Jadi, salah satu teknik yang kita pakai, kita melakukan teknik patterning terap. Jadi, kalau orang ngomong, orang yang lagi ngomong, lagi fokus kepada kita, kita induksi dia dengan satu teknik tertentu, jadi membuat orang yang trans. Jadi, misalkan contoh yang sederhana ya, ngomong trans. Misalkan contoh, saya lagi ngomong sama Bu Ana, mendadak saya, maaf, Bu, Ibu, kacamatanya pilih sendiri atau dipilihin, Bu? Nah, misalkan Ibu ngomong, pilih sendiri, beli di mana, Bu? Oh, di optik, gitu ya. Oh, pantas. Nah, ketika saya ngomong pantas, pasti Ibu menjadi bertanya-tanya. Iya, maksudnya apa? Ini maksud pantas siapa? Ini maksudnya apa? Nah, itu masuk on isi trans. Dan itu, waktu itu kan, saya dengan Bu Ana kan juga sempat berangkat untuk belajar itu di Kevin Hogan, kan? Iya, Pakar Influence. Pakar cover, pakar influence, dan sebagainya. Itu memang konsepnya. Jadi, bagaimana membuat orang masuk ke trans. Atau bisa banyak macam. Jadi, contoh lagi, ada foto, itu juga bisa digunakan. Orang pakai jam bisa digunakan. Bahkan di TikTok saya pun sempat bahas tuh tentang tumpah kopi. Nah, ini ada yang nanya nih. Mumpung ada yang nanya, yaudah, sebut aja langsung kontennya. Jadi, kata gini, Bu. Kalau tumpah kopi, ya tapi ketujuhnya dibilang, tolong dong dibuat adegan dalam masa gue pindah ke tumpahan kopi, gitu kan. Nggak juga kali. Males banget, kan, ketumpahan kopi. Kata adik, ya, Pak, sayang, Pak. Sayang, kata adik. Mendingan gue minum, gitu kan. Jadi, gini konsepnya. Contoh-contoh, misalkan contoh. Kita ngobrol nih, Bu. Menderita ngobrol, kemudian, nggak sengaja, tangan saya ngeser gelas kopi. Jadi, ngeser gelas kopi, gelas kopinya ketumpahan ke saya. Nah, ketika saya gelas ketumpahan, ibu sebagai customer, apa persepsi ibu tentang saya? Persepsi ibu tentang saya apa? Yang numpahin, Pak. Saya, saya. Misalnya, ibu se-customer. Saya sales-nya. Saya lagi jualan sama ibu. Careless, deh. Careless, betul ya. Jadi, karena jatuh. Nah, ketika careless, ibu jadi tegang atau enggak? Pasti ibu menganggap saya enteng, kan? Iya, atau lagi gugup kali ya. Lagi gugup. Nah, berarti, kan ketika saya jualan, pasti ibu berasumsi, waduh, gue mau dijualin nih. Pasang alarm dong. Pasang tembok dong. Tapi ketika gelas saya jatuh, kena ke saya, maka apa ibu persepsi? Ah, gue aman lah. Ini orang nggak bisa jualan, ngegu gue. Betul nggak? Belum apa-apa, udah gugup deh, nggak? Udah gugup duluan, kan? Nah, ibunya jadi tenang, kan? Karena ibu jadi tenang, maka baru saya jualan, ibu akan kena. Karena ibu pertahanannya tidak ada lagi. Itu konsep numpain kopi, sebenarnya. Wah, berarti mesti di, ini dulu ya, relain dulu bajunya kalau kopi. Ya, itu. Dan menariknya, di konsep itu, yang numpain kopi itu, ternyata berlaku juga di chatting, Bu. Contoh, lagi chatting nih, lagi chatting ya. Aduh, misalnya chattingnya nggak sengaja. Aduh, kenapa? Aduh, saya ketumpain kopi nih. Itu bisa. Atau ketumpaan air, atau ketumpaan teh. Oh, tenang, tenang, tenang. Nah, lucunya customer-nya jadi kasihan. Atau via telepon nih, via telepon. Lagi telepon, halo ibu. Iya, ini, ini. Nah, terus kemudian, aduh, kenapa, Pak? Ketumpahan. Ketumpaan, yaudah, beresin dulu, Pak. Bener nggak? Nah, itu juga artinya membuat orang kondisi trans. Lucu ya, tekniknya? Bisa juga kali kalau lagi suasananya tegang gitu, itu bisa mencairkan gitu ya. Bisa, cuman kan kalau kita numpain kopi di kemeja kan, kayaknya konyol, apalagi kejas, kayaknya konyol banget sih. Apalagi kalau di atas meja customer, ada dokumen penting. Aduh, mati itu. Nyari penyakit itu, nyari penyakit itu. Tapi itu salah satu cara teknik yang menarik. Atau ada teknik lagi, Bu. Teknik salaman. Teknik salaman, misalkan saya salaman nih, sama ibu nih mau pulang nih. Tapi kan kalau sekarang nggak bisa, nggak berlaku. Karena PPKM kan? Nah, ketika salaman, bisa kameranya? Nah, dapet. Kesini dapet. Oke, dapet ya. Kayak kesamaan gini kan desainya akan ditarik ya, Bu. Betul ya? Ibu coba tarik. Nah, ketika ibu tarik, saya tahan. Ketika saya tahan, kemudian saya masukkan sugesti, kemudian orangnya nanti jadi, kemudian saya tutup dengan cara tanggukan kepala. Setuju, Bu? Oh, tapi kalau lawan jenis nanti pikirnya... Nah, itu yang jadi terjadi. Betul. Maksudnya apa ini? Betul. Kalau lawan jenis, makanya ketika itu kan salaman pada saat akhir, Bu. Oh, iya. Saat akhir. Jadi jangan selama itu. Misalkan, oke, Bu, terima kasih, Bu. Misalkan salaman ini. Oke, salaman dulu. Terima kasih, Bu. Nah, ibu monar, tahan dulu sebentar, Bu. Nanti kita review. Ibu review proposalnya, Bu, ya. Sambil angkup kepala, kurang angkup, berarti kita lepas. Oh. Jadi jangan, jadi salamannya cepat, kayak mau lepas. Begitu dia mau lepas, langsung tekanan gitu. Jadi kayak kunci. Abis itu, ibu nanti review proposal saya, sambil kita serius, angkup kepala, lepas tangan. Dan orangnya masuk, Bu, nanti. Transnya masuk ke dalam, dan nanti malam dia ingat kita, tuh. Itu salah satu cara memprogram. Dan masih banyak teknik-teknik lainnya. Dengan teknik tangan, banyak banget, Bu. Dimana caranya dengan gerakan tangan, orang menurut sama kita bisa, tuh. Gitu. Nanti mungkin dibahas di topik-topik lain. Eh, jangan lah ya. Ini teknik berbahaya lah. Di kelas-kelas aja itu. Iya, jadi apakah ada kelasnya nih, Coach? Kayaknya ada sih ya. Namanya hypnotic selling kayaknya. Tapi saya gak tau, nanti cek aja jatuh reviewnya disini. Tapi kalau mau langsung ikut pelatihannya, kayaknya bisa langsung masuk ke salesiniversity.id sih. Oh, sudah ada ya disitu ya? Sudah ada. Nah, buat sahabat sales dimanapun Anda berada, ternyata hypnotic selling itu bukan, bukan yang sesuatu yang gaib-gaib gitu ya. Atau yang seperti tadi dibilang klub gitu, terus orangnya nurut gitu kan. Tidak, ternyata ini ada sainsnya. Gimana cara kita berbicara gitu ya, Coach? Bahasa-bahasanya. Terus bagaimana juga, bagaimana kita mendekati orang gitu ya, Coach ya? Ada tekniknya juga tadi ya, Coach ya? Itu tadi yang kayak Coach bilang, dia bisa ngikutin kita. Cara misalnya kita... Oh, matching mirroring. Oh, matching mirroring namanya ya. Jadi ada namanya teknik matching mirroring. Itu bisa berapa lama Coach kalau dia... Cuma dalam waktu 2-3 menit harusnya udah cepat kok. Nah, itulah. Berarti itu disebutnya makanya hypnosis. Karena cepat ya waktunya ya. Waktunya cepat, kita njalin hubungannya cepat. Dan maka masih banyak teknik lagi, Bu. Jadi bagaimana teknik kita berdiri, posisi berdiri itu berpengaruh banget dan cepat banget masuk kondisi trans. Jadi memang ada tekniknya. Berarti sama kayak anak kecil, kalau kita deketin dia, dia bisa percaya itu, itu juga termasuk hypnosis berarti ya, Coach ya? Betul, betul. Oke. Oke, sahabat sales dimanapun Anda berada, untuk pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan hypnosis selling atau yang lain-lain, itu bisa ada di mana ya, Coach ya? Bisa. Tadi ya, di salesyundiversity.com ya. Atau masuk ke website kami, corporaconsulting.com. Di sana sudah ada schedule-nya. Atau silakan Anda bisa kontak nomor di bawah ini. Kayaknya ada nomor ya, di komennya bisa ada nomor ya. Ada nomor. Tapi kalau Mama nanya di sana, jangan nanya teknik ya. Karena kalau nanya teknik, pasti akan kami langsung kasih tau bahwa Anda langsung ikutin pelatihan. Nah, kalau buat corporate, langsung bisa kontak, ada nomornya juga di bawah. Ya, oke. Oke, sahabat sales dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu bincang-bincang kita. Nanti kita sambung lagi dengan bincang-bincang lebih seru ya. Oke, dengan saya Nami Lani. Dan saya Coach Antoni. Terima kasih sukses buat Anda. Sampai jumpa. Salam performance. Salam performance. Bye-bye. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton!